Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Yungki Ulimpah untuk mengantarkan rangkaian informasi yang telah disiapkan redaksi CW News Malam ini hari Selasa 25 Februari 2020 pelaku sindikat spesialis TUMBOKOL ATM dan rangka sekitar provinsi di Omanika Polisi Pemirsa Polri menjadi pelopor revolusi mental di seleksi prapintaran Oman Polri 2020 Inilah CW News Malam selengkapnya Ketika informasi yang pertama, Saudara Kepolisian Sektor Sorong Timur bersama Polsek Nabire Kota berhasil mengamankan pelaku sindikat spesialis pemobolan ATM dan rangka selintas provinsi Air berstatus burung di Nabire Yang bersangkutan ditangkap tim paniki kepolisian Sektor Sorong Timur bersama Polsek Nabire Kota di kediamannya di Nabire dan langsung digiring ke kota Sorong guna jalani proses hukum selanjutnya Pengungkapan berhasil dilakukan setelah polisi sebelumnya mengamankan tiga pelaku masing-masing KD, ML, dan PW yang merupakan rekannya Satu pelaku lain berinisial AD, kini berstatus buruh dan dalam pengejaran kepolisian Terkait pelaku yang baru ditamankan, ini terdapat dua TKP TKP yang pertama yaitu kasus pemobolan ATM yang terjadi di sekitaran ke-12 Untuk penangkapannya, kemarin kami mendapatkan informasi dari busur AIMAS terkait tiga orang yang diamankan dan melakukan kasus yang sama di wilayah AIMAS Setelah kami mendapatkan informasi, kami melakukan pengembangan dan dapatlah dua nama yang merupakan kontrolan dari para pelaku ini Yang mana yang pertama ini kami sudah tahu untuk informasi keberadaannya dan koordinasi dengan satuan setempat, tempat di remisi yaitu di Nabire Setelah kami koordinasi dan mengamankan pelaku di Poreset Nabire Kota dan dikirim ke Sorong Menurut hasil interokasi kami dan informasi dari beberapa rekan di lapangan bahwa para komplotan ini merupakan spesialis yang sudah beraksi kurang lebih dari tahun 2012 sampai dengan saat ini dan kemungkinan ini tidak hanya lokasi di Sorong saja kemungkinan ada beberapa lokasi di wilayah Papua Jadi mereka ini menggunakan modus berpindah ke tempat Jadi setelah melakukan naksinya, mereka berpindah ke tempat yang lain dan naksinya ke tempat yang lain Untuk kerugian dari dua TKP ini yang pertama yaitu bobol ADM kerugian sebesar 97 juta yaitu di kiri 12 yang TKP kedua yaitu kantoran SDP kerugian mencapai 230 juta dengan modus bobol berangkas untuk pasal yang kita kenalkan pasal 363 dengan ancaman hukuman ang rey ni Sumbung Chewe M Channel Terima kasih telah menonton!